Hai guys ini dia untuk emblem Moskov tersakit yang aku gunakan di episode kali ini terus build Moskov tersakitnya seperti ini kita akan mencoba item baru tentunya Halo guys balik lagi bersama aku di channel ranto gaming di video kali ini aku mau share ke kalian semuanya emblem dan build Moskov tersakit episode yang ke-6 kira-kira apa saja untuk itemnya itu sudah aku jelaskan di awal ya langsung aja aku ke penjelasannya dari item-item yang aku gunakan pada episode kali ini yang item Moskov tersakit pertama five boots kepatu ini bisa ningkatin movement speed dan attack speed sehingga bisa ningkatin pergerakan hero Moskov kalian jadi makin cepat dan makin kenceng lagi serangannya ini sepatunya udah jadi nih guys muncul di atas-atas itu nah lanjut kita menuju ke item kedua yaitu wind talker item wind talker ini bisa nambahin attack speed movement speed sama critical chance jadi bisa nambahin efek critical dari hero Moskov kalian dan juga bisa nambahin movement speed lah pokoknya pergerakan hero Moskov kalian jadi makin cepet sehingga itemnya bisa membuat hero Moskov kalian jadi makin kuat lagi langsung aja kita menuju ke item berikutnya yaitu berserker fury item ini bisa ningkatin 65 physical attack dan 25% critical chance jadi bisa nambahin damage hero Moskov kalian jadi makin sakit dan juga bisa nambahin efek critical dari hero Moskov kalian jadi damage plus efek criticalnya membuat kekuatan hero Moskov kalian jadi makin sakit lagi ketika kita mengenai target-targetnya sehingga tombaknya itu semakin sakit lagi guys Oke langsung saja kita menuju ke item Moskov paling sakit berikutnya yaitu wind of nature untuk item ini bisa memiliki dua kegunaan kegunaan yang pertama itu bisa nambahin attack speed atau serangannya jadi lebih cepet dari hero Moskov kalian sehingga ketika kalian menggunakan item ini kekuatan hero Moskov kalian jadi berkali-kali lipat serangannya itu jadi makin cepet attack speed jadi tombaknya itu keluarnya cepet banget kita ketika sepam tombaknya itu si Moskov itu tambah cepet lagi apalagi kita menggunakan skill satunya yang bisa meningkatkan kecepatan serangan dari hero Moskov kalian sehingga combo skill satu dengan item wind of nature ini sangat luar biasa GG sekali lanjut untuk kegunaan kedua item ini bisa kalian gunakan untuk pertahanan dari hero Moskov kalian terhadap hero-hero musuh yang menggunakan kekuatan physical damage seperti hero Mia ketika kalian ketemu hero yang satu ini itu ketika hero Mia menyerang kalian itu bisa kalian nyalakan wind of nature nya kemudian hero Moskov kalian tebal terhadap serangan hero Mia tersebut dan juga hero-hero physical yang lainnya guys jadi jangan khawatir dengan takut ketika menjumpai temen lawan kalian dengan kekuatan fisikal itu bisa kalian gunakan wind of nature oh ya Kak untuk kalau hero musuh yang kekuatan magical itu gimana nah kita gunakan winter transition atau pakai defense immortality Oke kita langsung saja menuju ke item berikutnya yaitu item baru rilis yaitu crit Dragon spear item ini bisa menambahin 70 physical attack 10% cooldown reduction dan 20% critical chance jadi item ini juga bisa nambahin efek critical Nah engkau denganku hihihi ter-ter-ter-ter-enggalkan bisa nambahin juga damage hero Moskov kalian jadi makin sakit dan juga bisa untuk mengurangi durasi cooldown skill skill hero Moskov kalian terutama ultimate nya cepet banget cooldown nya itu teman-teman oke jangan lupa untuk subscribe dan like video ini dan share video ini juga ke teman-teman kalian Oh iya Bang tadi kenapa kok di skip dari unit keberapa loncatnya keberapa karena ada kesalahan teknis jadi aku harus cut kalau nggak di cut itu itu malah nggak bagus buat gameplaynya gitu guys mohon maaf ya sekali lagi ya terus kita menuju ke item Moskov terkuat terakhir yaitu immortality nah aku udah jelasin sebelumnya kalau kita ketemu hero musuh yang berkekuatan magical damage itu bisa kalian gunakan immortality ini untuk pertahanan hero Moskov kalian oke guys sekian dulu untuk video Moskov tersakit kali ini Terima kasih jangan lupa untuk subscribe dan share video ini juga dadah